Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gamestone Dari Rawalumbu Kota Bekasi Semoga anda dalam keadaan sehat Melafiat ya bos ya Semuanya abang abangku Saudara saudaraku Saya akan mereview Kedua batu Gimana jiwanya ajib Ya bos ya Jelas kan Anggap aja anda pakai ini bos Ya penampilannya juga oke Dengan dimensi yang ini jumbo nih bos ya 26 x 21 x 14 ring ferah handmade Dan 21 x 16 x 10 dengan ring monel handmade Lebih lengkapnya lagi Kedua batu ini akan saya tayangkan Detail lagi Biar anda tahu kondisi-kondisi batu ini Dan harganya pun sangat terjangkau Intinya abadunya bukan kaleng-kaleng Atau bukan sintetis ya bos ya Siap mau uji lab manapun Ya saya jamin Tapi harga biaya labnya Andeng tanggung Ya bos ya Dan Alhamdulillah Pokoknya lancar terus bos Tentang aja aman ya Jangan takut Dua batu ini akan saya tayangkan lebih detail lagi Dari itu jangan pindah channel Dan jangan lupa juga subscribe-nya bagi yang belum bergabung Ya bos ya Barang enak bos Aji bos Yuk kita lanjut ya bos ya Dari kedua batu ini Di buang Aji Anggap anda sedang memakainya bos Barang enak Oke bos kita lanjut ya Ini dia bos Penampakan secara dekatnya Anggap ini di jari anda bos Tuh Giwangnya sangat bermain bos Ya dengan balutan ring perak handmade ya Dimensi 26 panjangnya Dan lebarnya 21 Tingginya 14 Dengan ring perak handmade Batu apa ini? Natural JdTJ type C Atau kita sebutnya Giok Burma Origin Myanmar bos Origin Myanmar Barang enak Ajib Tuh Giwangnya juga muter-muter bos Ya jangan ragukan lagi Mau pakai Uji lab gemologis GRI nya Skylab Big lab IGS CGS Semua Apa CGL Ya Semuanya tetap Ya bos ya Jika telah diuji Keluarnya Natural bos Natural JdTJ type C Origin Myanmar Atau umumnya kita sebut Giok Burma Kalau batu bacan Kayak gini bos Mantap bos Bisa 25 juta Lebih bos Tapi warnanya sih Sangat menggoda ya bos Seperti batu bacan Barang enak bos Ajib Harga cukup 2 juta 300 2 juta 300 2 juta 300 Batu ini anda sudah bisa Dapatkan ya Itu pun boleh dinego bos Tuh Ya Dan minusnya Bukan minus sih bos Sebenarnya ya Ciri khas daripada Giok Burma itu Ya khusus di Pecah itu Rintik es bos Nah ini terdapat Rintik es Tapi rintik es halus Ya sehingga Tidak terlihat Saat dipakai bos Ya Barang enak Ini bukti ya bos Ya Ini dalam tayangan Tuh Terlihat ya Nah ini Ini sebenarnya Rintik-rintik es bos Tapi tidak terlihat Saat kita pakai ya bos ya Ini tuh contohnya Tuh Ya Tidak terlihat ya bos ya Tuh Balutan ring perak handmade lagi bos Model keren Tuh Ini bos ya Mantap bos Dan lanjut ini bos Ya Ini Ini warnanya Lebih kental lagi bos Hijau nya Ini lebih kental lagi Hijaunya ya Dan rintik es nya pun Ada memang ya Tapi ini monel handmade bos Tuh Kombinasi dop Ya Jarang Tidak ada bos Monel Ya ring monel Atau stainless Tapi dibuat dop Ya karena ini Memang handmade Ya bos ya Ini dimnya 21 Panjangnya Lebarnya 16 Tingginya 10 Ya bos ya Tuh Ini juga sama bos Nah Sedangkan harganya ini Rp1.700.000 aja bos Rp1.700.000 Enak barangnya ya bos ya Jangan ragukan lagi bos Tuh Saat dipakainya bos Tuh Hijaunya juga Seperti hijau botol ya bos ya Minus nya Sama sih ya Bukan minus ya bos Udah bagian daripada Ciri khas Tipe C Yaitu adanya Rintik es Cukup harganya ya bos ya Barang enak bos Oke Mau pakai lab Mana pun Tetap keluarnya Natural Jadi 3 Tipe C Tuh 2 bos Silahkan mau pilih yang mana bos Barang enak semua ini bos Ya Nah Intinya dari kedua batu ini Kedua batu ini Bisa dinego bos Tuh Dari kedua batu ini Bisa dinego Oke bos Tenang aja Jangan ngaku ya bos ya Oke Dari harga yang tadi anda Ketahui Jangan sungkan bos Untuk dinego nya Ya bos ya Oke itu saja ya bos ya Dari saya Lebih lengkap lagi Kita ke WA saja Di 0822 9808 9705 Abdurrahman Abun Gamestone Dari Rawalumbu Kota Bukasi Assalamualaikum Warahmatullahi Tawabu